Polisian Negara Republik Indonesia setiap tahunnya tak pernah absen dalam mengirimkan delegasi pasukannya ke Sudan untuk menjalankan tugas misi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Tak hanya sampai di situ, Kontingen Format Police Unit atau Pasukan Garuda FPU Indonesia ternyata menjadi delegasi yang memiliki peranan penting dalam misi perdamaian tersebut. Satgas FPU asal Indonesia dikenal sebagai salah satu pasukan perdamaian terbaik yang pernah dikirimkan kepada PBB. Oleh karena itu, maka seluruh personil Satgas FPU 12 kali ini yang akan dikirimkan pada misi berikutnya diharapkan dapat meneruskan tradisi prestasi baik tersebut. Tentunya 154 orang personil Polri yang telah terpilih tersebut akan melaksanakan latihan dalam kurun waktu 5 bulan dengan tahapan-tahapan pelatihan diantaranya untuk meningkatkan kemampuan, terampilan, dan keseragaman pola tindak sesuai dengan standar Polri dan PBB. Selain Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjenpol Krishnamurti juga berkesempatan memberikan pembekalan berupa arahan-arahan yang berisikan materi yang akan sangat diperlukan guna menunjang kinerja para personil Satgas FPU 12 dalam melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga nama bangsa Indonesia menjadi semakin harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Dari Cikes Bogor, Jawa Barat, Coki Mentari, Triberata TV, Salam Triberata.